Nah jadi seperti ini hasilnya ya Nah ini untuk akurasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Saya Asef Asafah Di video ini akan sharing tutorial Cara membagi bidang tanah atau poligon Menjadi beberapa bagian Dengan luasan yang sama Menggunakan software Arqis Namun sebelumnya Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah Dan nyalakan loncengnya Untuk mendukung channel ini Terus membuat video-video yang bermanfaat Sekarang mari kita langsung ke tutorialnya Langkah pertama Kita setting sistem koordinat data frame Jadi disini Kita klik kanan layers ini Kemudian kita ke properties Disini kita ke tab koordinat sistem Kemudian Kita pilih sistem koordinat Yang akan digunakan Disini saya akan menggunakan Sistem koordinat UTM zona 50s Nah ini disesuaikan Dengan data poligon Yang teman-teman gunakan Ini saya klik ok Nah kemudian Setelah setting sistem koordinat data frame Kita ke katalog Kemudian kita buka Data SHP Yang akan kita bagi-bagi luasnya Nah untuk contoh Saya akan Membagi Data SHP ini Bidang induk titik SHP ini Saya drag ke sini Nah ini bidang tanahnya Nah kemudian Agar bisa membagi Bidang tanah secara otomatis Di ArcGIS ini Kita akan menggunakan Tool Parcel Fabric Nah jadi untuk bisa menggunakan Tool Parcel Fabric Kita harus membuat Geo database Dan feature dataset Nah jadi kita Ke katalog lagi Nah kemudian Teman-teman tentukan Mau menyimpan Geo database nya Di folder mana Nah ini bebas ya Nah untuk contoh Saya akan menyimpan Di folder ini Data sample ini Disini saya klik kanan Kemudian new Kemudian kita pilih ini File database Nah ini Geo database nya sudah Jadi Ini saya klik kanan Saya rename dulu Nah ini namanya Bebas Untuk contoh Saya namanya Database nya Pemecahan bidang Ini saya enter Nah kemudian Ini Geo database nya Kita klik kanan lagi Disini kita New lagi Nah kemudian Disini kita pilih Feature dataset Nah ini namanya Juga bebas ya Ini kita klik next Kemudian Sistem koordinatnya Sistem koordinatnya Saya samakan UTM Juna 50S Ini saya next Next Kemudian finish Nah sudah jadi ya Fitur dataset nya Nah sekarang Fitur dataset ini Kita klik kanan Kemudian new Nah disini Baru bisa membuat Parcel fabric Nah ini namanya Juga bebas ya Ini saya biarkan Seperti ini namanya Kita klik next 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 Kemudian finish Nah sudah jadi ya Parcel fabric nya Juga sudah otomatis Masuk ke sini Nah sekarang Kita akan Pindahkan Atau akan kita Rubah Data SHP ini Agar masuk Ke parcel fabric Nah setidaknya Ada 3 cara Yang bisa dilakukan Jadi yang pertama Kita bisa Mendigitasi ulang Saya lihat beberapa Video tutorial Di youtube Itu caranya Dengan melakukan Digitasi ulang Nah kekurangannya Melakukan Digitasi ulang ini Tidak efektif ya Apalagi Kalau bidang Tanahnya banyak Atau bidang Tanahnya Satu Tapi belokan Atau sudutnya banyak Itu tidak efektif Nah kemudian Yang kedua Teman-teman Bisa melakukan Topologi Atau membuat Topologi dulu Nah nanti Hasil topologinya Baru di load Ke parcel fabric ini Nah ini juga Pakai topologi Agak kurang mudah Langkahnya Agak panjang Nah yang ketiga Kita bisa Melakukan copy paste Nah di tutorial ini Saya akan tunjukkan Bagaimana cara Melakukannya Dengan copy paste Nah jadi caranya Ini Polygon ini Akan kita Rubah dulu Menjadi Polyline Jadi kita ke Up toolbox Kemudian data Management tool Disini kita ke Feature Kemudian teman-teman Cari tool ini Feature tool line Karena kalau Bentuknya Polygon Nah dia Tidak bisa Dicopy paste Ke parcel Fabric Nah jadi bidang Induk ini Kita masukkan Disini Nah kemudian Outputnya Kita simpan Disini Ini saya Tambahkan LN Line Ini kita Save Kemudian Kita klik OK Nah Complete ya Ini bidang Induk ini Kita remove Saja Nah jadi Hanya yang lain Ini Nah sekarang Kita Munculkan Dulu Parcel Editor Nah ini ya Teman-teman bisa Klik kanan Disini Kemudian Diklik ini Parcel Editor Nah ini ya Toolbarnya Nah kemudian Kita klik Parcel Editor Kemudian kita klik Start editing Kemudian kita Pilih New Fabric Ini ya Kemudian OK Nah kemudian Teman-teman klik ini Select parcel ini Kemudian ini kita Select Bisa seperti itu ya Nah dia terselect Seperti ini Kemudian kalau sudah terselect Lakukan klik kanan Nah kemudian disini Klik copy Nah kemudian kita ke parcel editor lagi Nah disini Klik ini Plan directory Nah kemudian Kita create plan Nah ini nama plannya Bebas Saya biarkan Seperti ini namanya Ini kita klik OK Nah disini Di plan yang sudah Muncul ini Kita klik kanan Kemudian kita pilih Construction Nah sehingga muncul ini Tabel ini Nah disini Di baris yang pertama ini Lakukan klik kanan Nah kemudian pilih paste Ini kemudian klik OK Nah sehingga Polyline ini Datanya Muncul disini Nah dia 17 titik ya Nah ini kalau didigitasi ulang Ini gak efektif ya 17 titik ini lumayan banyak Nah kemudian Selanjutnya kita klik ini Field parcel Nah kemudian disini Kita klik join Nah dia seperti ini ya Sudah jadi parcelnya Coba kita cek disini Parcel kita open Atribut tabel Nah dia sudah jadi ya Satu bidang tanah Dengan luas 27 27 8 237 Ini kita parcel editor Kita save edit Nah sekarang Kita akan bagi Bidang ini Nah teman-teman Lakukan klik kanan ya Kemudian pilih parcel division Nah disini Kita bisa Pilih ini Area Proporsional area ya Membaginya Dengan luasan area yang sama Nah untuk split line bearing ini Jadi arah garis pembaginya Jadi ini bebas ya Bisa dari 0 derajat Sampai 360 derajat Jadi diukur dari arah utara Nah untuk tips Misalnya teman-teman pengen Garisnya itu sejajar dengan garis yang ini Dengan garis yang ini Nah disini Teman-teman lakukan klik kanannya Di dekat garis yang ini Jadi klik kanan Kemudian parcel division Nah dia otomatis Split line bearingnya Dia mengikuti Bearing garis yang ini Nah kemudian Sekarang Kita pilih ini By proportional area Jumlah bagiannya Misalnya teman-teman mau berapa Misalnya saya bagi menjadi 7 Nah ini contoh ya Dimulai dari utara Nah jadi nanti dari Ini Ke bawah Kalau short berarti dia dari bawah Kembagiannya mulainya Ke atas Nah ini kemudian Tinggal Kita klik ok Nah dia sudah terbagi ya Garis membaginya Sejajar dengan garis yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Coba kita cek Nah ini ya Nah jadi parcel induknya dia Tidak terhapus ya Ini agar tidak overlap Parcel induknya kita Delete Klik kanan Kemudian kita delete Nah sehingga disini dia Hanya tersisa 7 Ini kemudian Kita ke parcel editor Kemudian save edit Kemudian Stop editing Nah ini Sudah jadi ya Nah ini kalau mau dijadikan lagi Data SHP Jadi bisa teman-teman Export datanya ya Kita klik kanan parcelnya Data Kemudian export data Disini kita simpan Misalnya Ini namanya bebas ya Klik save Kemudian kita klik ok Kita tambahkan Ini kita uncheck list Yang lain kita uncheck list Nah ini ya Data SHP hasil pemecahannya Coba kita lihat Open attribute tabelnya Nah ini ya Area pembulatannya Nah untuk sampai komanya Bisa teman-teman lihat disini ya Luasnya Ini coba kita bulatkan Misalnya dua angka di belakang koma Kita ok Oke Nah hasil seperti ini ya Jadi untuk Komanya Nah ini ada Sedikit Perbedaan Coba kita Cek Statistiknya Nah jadi Minimumnya itu Koma 18 Maksimumnya Koma 227 Jadi bulatkan dia menjadi Koma 23 Nah jadi sekitar Perbedaannya 0,05 Nah antara yang minimum Sama maksimum Perbedaan komanya 0,05 Sekarang coba kita tampilkan labelnya Nah seperti ini ya Kita tambahkan luas Kita verify Nah jadinya seperti ini ya Luas Spasi Sama dengan Spasi Luas Spasi Meter persegi Ini ok Kita klik ok Ok Nah disini kelihatan ya Ini Koma 18 Koma 19 Koma 22 Koma 21 Koma 19 Koma 23 Koma 22 Nah jadi seperti ini hasilnya ya Nah ini untuk akurasi Dua angka di belakang koma Itu nanti tergantung dengan Luasnya dan juga Bentuk bidangnya ya Nah tapi untuk Angka pembulatan Tanpa koma Biar otomatis Persis sama ya Luasnya Nah jadi seperti ini Cara Membagi Bidang tanah Menjadi beberapa bagian Dengan luasan yang sama Silahkan teman-teman coba Dan semoga video tutorial ini Bermanfaat Sebelum saya akhiri Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Berbagai tutorial menarik lain Dari channel ini Sekian Dan sampai jumpa lagi Di tutorial saya berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!